Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Bu Rosi dari SMK Mambaul Ulum Kebomas saya guru produktif yang akan menyampaikan materi produktif yang pertama yakni pernyataan misi produk dan build of material atau BOM mari kita simak yang pertama saya akan menjelaskan beberapa tahapan untuk proses produksi dulu ya untuk tahap proses produksi sendiri terdapat tiga macam tahap yang pertama adalah tahap perencanaan yang kedua tahap produkting dan yang ketiga tahap marketing untuk perencanaan sendiri dimulai dari kita mendesain produk lalu untuk produkting proses produksinya dan marketing berupa packaging atau pengemasan lalu marketing untuk menyampaikan ke konsumen nah untuk pernyataan misi produk sendiri bisa kalian lihat di layar kalian terdapat tabel pernyataan misi jadi di dalam tabel tersebut terdapat beberapa komponen yang pertama ada deskripsi produk sasaran bisnis kunci pasar utama pasar sekunder asumsi-asumsi dan pihak yang terkait jadi sebelum memulai sebuah proyek perusahaan umumnya mengidentifikasi peluang pasar terlebih jahulu mencatat kendala utama serta menetapkan tujuan peluang proyek tersebut nah informasi ini secara formal kita sebutnya pernyataan misi atau ringkasan desain lalu pernyataan misi sendiri ini menjelaskan ke arah mana yang akan kita tuju dan merupakan hasil dari kreativitas perencanaan produk nah bisa kalian lihat ya disini ada contoh pernyataan misi kebetulan yang kita ambil contoh produknya adalah proyek of bank yang pertama saya jelaskan deskripsi produk deskripsi produk menggunakan yang pertama deskripsi produk itu produk itu menggunakan apa nah disini produk of bank ini menggunakan tangan atau manual lalu sasaran bisnis kunci sasaran bisnis kunci itu bagaimana kedepannya produk ini atau tujuannya yang pertama produk diluncurkan pada portal keempat tahun tahun 2002 lalu margin kotor sebesar 50% peroleh pangsa pasar of bank tanpa kabel sebesar 10% pada tahun 2004 lalu pasar utama pasar utama sendiri untuk siapa sih objek proyek of bank ini kita jual yang pertama yaitu pelanggan yang menggunakan produk tersebut lalu pasar sekundernya berupa pelanggan biasa atau semua orang kita semua bisa menggunakan objek itu dan profesional dengan tugas yang ringan lalu untuk asumsi-asumsi beberapa pernyataan yang mengenai objek objek tersebut yang pertama objek menggunakan tangan objek dibantu dengan sumber tenaga manusia dan yang ketiga teknologi baterai logam nikel hibrida yang dapat diisi pulang lalu pihak-pihak yang terkait yaitu ada pengguna pengecer tenaga penjual pusat servis bagian produksi dan departemen hukum atau legalitas nah itu dari pernyataan misi mudah bukan? nah yang kedua yang kedua yang kedua adalah build of material atau sering kita singkat dengan BOM apa sih BOM itu? nah BOM ini merupakan gambaran atau definisi produk terakhir yang terdiri dari item, bahan ataupun material yang dibutuhkan untuk merakit mencampur dan memproduksi produk akhir BOM terdiri dari beberapa bentuk dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan dalam proses industri manufaktur BOM dibuat sebagai bagian dari proses desain dan digunakan oleh manufaktur engineering untuk menentukan item yang harus dibeli nah kita tinjau dari komponen-komponen penyusunnya jadi BOM dibedakan menjadi dua macam ada single level build of material dan multi level build of material untuk single level build of material bisa kalian lihat jadi dia secara sederhana dia hanya produk yang tanpa assembly atau tanpa perakitan lalu yang kedua multi level build of material untuk single level build of material tadi tidak cukup untuk menggambarkan produk yang miliki sub-assembly banyak jadi untuk produk yang mempunyai sub-assembly kita gunakan multi level tree dan multi level build of material nah multi level tree itu namanya saja kita bisa menyebutnya dengan pohon yang terdiri dari beberapa level produk mulai dari produk akhir berupa level 0 dan produk-produk dan level-level di bawahnya mengikuti ya nah ini bisa kita lihat contohnya ini adalah contoh gambaran dari struktur multi level tree atau pohon dia produk akhir ada di atas paling atas yaitu level 0 disusun dari komponen-komponen penyusunnya dan untuk material-materialnya seperti itu setelah kita mengerjakan pohon tersebut struktur tersebut kita buatlah tabel nah tabel itu menjelaskan dari pohon sebelumnya tabel ini berisi dari deskripsi terus jumlah atau kuantitinya lalu unitnya berapa satuannya lalu decision dia dia membeli atau dia kita buat make our buy kalau kita sebutnya ya nah untuk di pohon level yang sebelumnya tadi kan kita lihat ada misalkan part numbernya yang pertama tabel satu terdiri dari bagian apa saja B100 S100 dan A100 nah B100 S100 dan A100 pada tabel itu kita tulisnya sejajar lalu penyusun komponen penyusunnya juga mengikuti di bawahnya seperti itu nah tahap selanjutnya setelah kita membuat desain membuat perencanaan yaitu berupa pernyataan misi dan build off material kita harus bisa membuat desain produknya atau gambar dari produk yang kita buat bisa kita desain atau kita gambar dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada misalkan visio Corel Draw dan seterusnya jadi itu saja dari Burosi tentang materi produktif satu selanjutnya akan ada materi-materi yang membahas tentang perencanaan produksi kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati